Hai nah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-6 ya kita akan membahas manajemen memori nah memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer itu yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat ya kemudian CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter nah instruksi ini menyebabkan penampilan muatan dari dan ke alamat memori tertentu sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer nah proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses nah pengelolaan memori utama sangat penting ya untuk sistem komputer gitu ya Nah untuk manajemen memori ya definisi manajemen memori manajemen memori itu adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian nah manajemen memori dos merupakan mekanisme pengatuan memori pada sistem operasi dos sistem operasi berjalan dalam modul real dengan arsitektur berbasis proses Intel X6 dalam modul real hanya 20 bit pertama dari bus alamat yang akan digunakan oleh sistem operasi untuk mengakses memori sehingga menjadikan jumlah memori yang dapat diakses hanya mencapai dua pangkat 20 dari yang seharusnya 32 bit per 40 bit nah pada proses-proses modern ada beberapa macam jenis memori diantaranya untuk memori kerja itu ada ROM ya ROM PROM EPROM gitu ya ada RAM ada size memori nah kemudian untuk memori pendukung ada probi profidis ya ada harddisk ada CD atau DVD dan lain sebagainya nah kemudian memori utama harus diatur sebagai mungkin gitu ya jadi meningkat supaya bisa meningkatkan utility CPU sebesar-besarnya dan data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU gitu ya nah kemudian memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas sehingga pemakaian harus sepesi mungkin nah kemudian transfer data dari memori ke memori utama dari CPU dapat efisien ya jadi kalau diatur manajian memorinya ya nah kemudian manajian memori itu berkaitan dengan memori utama sebagai sumber data yang harus dialokasi dan dipakai bersama diantara seru jumlah yang aktif nah kemudian manajemen memori juga berkaitan dengan usaha agar pemrograman atau proses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik yang terdapat pada sistem komputer Hai nah sebelum ke fungsi manajemen memori nah disini untuk manajemen memori terdapat dua manajemen yaitu ada manajemen memori statis dan ada aja ada juga manajemen memori dinamis nah manajemen memori statis jadi dengan martisi statis jumlah lokasi dan ukuran proses dimori tidak beragam ya sepanjang waktu secara tetap jadi kalau memori statis itu akan tetap Hai nah kemudian ada juga manajemen memori yang dinamis nah dengan martisian dinamis jadi jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis jadi kalau manajemennya secara dinamis nanti akan berubah-rubah gitu ya Hai nah untuk fungsi manajemen memori nah disini fungsinya Hai manajemen itu sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukkan keluaran secara efisien Hai sehingga memori dapat menampung semenyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas jadi memori fisik di sistem komputer tidak terbatas Hai nah dibawah ini merupakan ini fungsi dari meja memori yang pertama mengelola informasi memori yang terpakai dan tidak terpakai Hai nah jadi dengan dimanage ya kita bisa mengatur gitu ya mana yang terpakai dan tidak gitu ya nah kemudian fungsinya itu yang kedua mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan Hai nah kemudian yang ketiga Hai men de-lokasikan memori Hai dari proses yang telah selesai nah kemudian yang keempat Hai mengelola swapping antara memori utama dan disini dari swapping itu jadi ya memori nya dibagi gitu ya ada ada yang memori memang master ada yang slide itu disweb Hai nah untuk swapping jadi atau penukaran ya Hai swapping ini Hai suatu proses dapat dialihkan sementara dari memori ke satu tempat penyimpanan dan dipanggilkan kembali ke memori jika akan melanjutkan eksekusi Hai nah kemudian manajemen memori ini berdasarkan keberadaannya di bagi dua nah disini ada manajemen tanpa swapping nah kemudian ada manajemen dengan swapping Hai nah kalau manajemen dengan swapping disini pemindahan pihak pemindahan proses dari memori utama ke disk disked ya trikat dis harmada kembali lagi gitu ya jadi pemindahannya peminda proses ini dari memori utama ke disk kemudian kembali lagi gitu ke memori utama Hai nah Jadi kalau Refrarian Pengif bayi Northeast 땅 multi programming dengan pemartisan dinamis kemudian ada pencatatan pemakaian memori nah kemudian ada mono programming kalau mono programming jadi hanya satu proses pada satu saat untuk monoprogram itu merupakan managing memory paling sederhana sistem komputer hanya mengizinkan satu program pemakai berjalan pada satu waktu jadi semua sumber daya pemenuh sepenuhnya dikuasai oleh yang sedang berjalan jadi ciri-cirinya yang pertama hanya satu proses pada satu saat kemudian hanya satu proses menggunakan semua memori nah kemudian pemakai membuatkan program kesilfepori dari di step nah kemudian program mengambil kendali seluruh mesin karena hanya terdapat satu proses dan menguasai seluruh sistem maka alokasi memori memori dilakukan secara berurutan nah untuk monoprogram programming nah disini bisa dilihat disini ada memori utama sistem operasi RAM nah kalau RAM itu random access memory kalau memori RAM ini masih bisa ditambah ya misalkan kalau berasa komputernya masih kurang ya memorinya bisa ditambahkan beda sama ROM ya kalau ROM itu read only memory nah kalau ROM itu bekerja ketika awal booting jadi awal dinyalakan komputer nah itu memori ROM yang berjalan kalau ROM tidak bisa ditambah ya jadi dia hanya satu kali ya hanya satu jadi ya maksudnya kalau sudah misalkan ukuran satu giga sudah tidak bisa ditambah lagi nah kemudian multi programming dengan pemartisan statis nah multi programming banyak proses pada memori utama pada saat persamaan nah disini ada alasan untuk menggunakan multi programming nah pertama mempermudah pemrogram karena pemrogram dapat memecah program menjadi dua proses lebih nah kemudian agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan nah kemudian efisien penggunaan sumber daya nah kemudian eksekusi lebih burah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil nah kemudian alasan selanjutnya dapat mengerjakan jumlah job secara simultan nah kemudian nah kemudian untuk partisi statis nah memori dibagi menjadi sejumlah partisi ya jadi ada yang pada partisi proses ditempatkan ya jadi berdasar ukurannya dibagi dua pemartisian berukuran sama nah jadi pemartisian dengan berukuran yang berbeda nah disini pemartisian dengan partisi berukuran ramah berukuran sama nah disini untuk kelemahannya bila program berukuran lebih besar dibanding partisi yang tersedia maka tidak dapat dimuat dan dijalankan pemrogram harus mempersiapan overlay jadi overlay itu adalah program dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat dibuat ke memori sehingga hanya bagian program yang benar dieksekusi yang dimasukkan ke memori utama dan saling bergantian untuk memperlay diperlukan sistem operasi yang mendukung swiping nah kemudian kelemahannya bila program lebih kecil daripada ukuran pasien yang tersedia maka akan ada ruang yang tak dipakai yang disebut fragmentasi internal kemudian pemborosan memori kelemahannya dapat dikurangi dengan membuat partisi setap dengan ukuran yang berbeda nah jadi pemartisian dengan partisi berukuran sama disini misalkan partisi satu partisi dua jadi dibagi-bagi ya jadi pisah-pisah ya dibagi jadi misalkan di dalam harddisk itu ada lokal disk C D ada lokal disk E jadi dibagi-bagi dipecah nah sebaiknya kan ketika kita menginstall juga kita jangan sampai di komputer itu hanya terdapat satu lokal disk misalkan hanya ada lokal disk C nah itu akan membahayakan ketika kita menginstall ulang komputer tersebut nah jadi data yang sudah ada akan hilang gitu ya nah jadikan ketika diinstall itu nanti akan dihapus semuanya jadi makanya perlunya partisi gitu ya nah kemudian pembertisian dengan partisi berukuran berbeda nah jadi sistem operasi bisa dipisah-pisah ya ukuran dibagi jadi sesuai dengan kebutuhan gitu ya nah misalkan untuk program misalnya lokal disk kebutuhannya berapa yang ingin digunakan berapa giga nah kalau misalkan yang dibutuhkan 50 giga berarti dialokasikan di lokal disk misalkan 50 giga jadi atau misalkan disini fragmentasi ya pada partisi jadi fragmentasi itu mensiasiakan atau pemborosan memori yang terjadi pada setiap organisasi penyimpanan fragmentasi internal ini proses tidak mengisi penuh partisi yang telah ditetapkan untuk proses nah kemudian fragmentasi internal partisi tidak dapat digunakan karena ukuran partisi lebih kecil dibanding ukuran yang menunggu diantrian nah untuk partisi dinamis nah partisi disini ada partisi statis jadi menyebabkan mengelolih banyak diboroskan dengan proses lebih kecil dengan partisi di ampit nya nah dengan partisi dinamis maka jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis nah jadi proses yang akan masuk ke memori segera dibuatkan partisi untuk sesuai kebutuhannya nah teknik ini meninggalkan utilitas memori nah tapi kelemahannya dapat terjadi lubang kecil memori diantaranya partisipasi yang dipakai memori merubitkan alokasi yang dialokasikan memori nah contohnya disini memori untuk sistem operasi kemudian proses satu berakhir membebaskan memori kemudian memori untuk sistem operasi bisa dilihat disini nah kemudian pas ketika berakhir membebaskan memori akhirnya nah sampai disini pertemuan hari ini mudah-mudahan dipahami kalau kurangnya coba kamu cari di sumber lain gitu gitu dia saja dari internet dari media apapun sampai disini terima kasih assalamualaikum selamat menikmati kemudian